Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan Allah. Roja TV Selurantin Wahab Quran dan Kajian Islam Program Talkshow seputar dunia pendidikan Islam Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual Kecerdasan spiritual Dan kecerdasan sosial Kenapa kita mendatangkan masa yang ini? Karena kita akan mencetak tamatan binbas Pernah menyelesaikan kitab Bukan sekedar kurikulum saja Jangan lewatkan program Talkshow seputar dunia pendidikan Islam Yang berbasis mahad atau pesantren Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan Dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan Bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini, Estad? Dengan datang ke pondok, di pondok pun online, kami online kan? Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat Di Roja TV dan Radio Roja Selamat datang di Aowilder Lembaga Pendidikan Islam berkualitas internasional Dengan manhats beragama atau lusunah wal jamaah Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai Seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional Tersedia pula perpustakaan kelas yang dilengkapi dengan TV 50 ins permanen dalam kelas Assalamualaikum Hai, nama saya Torik Saya student grade 7 di Aowildan 4 Saya suka belajar di sini karena itu sangat menarik Menarik dan menarik yang terjadi di sini Ini adalah tempat yang menarik Dan ada banyak orang yang baik Dan banyak guru yang baik Pertama, saya tidak seperti yang saya harap Visi program Mutu Terwujudnya lembaga pendidikan Islam Yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran Ilmu Sariyah Didukung dengan penguasaan bahasa asing Assalamualaikum 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 How are you guys? Assalamualaikum Misi program Mutu Satu, mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima Berkualitas, berstandar manajemen Mutu dengan manajemen profesional Dua, mencetak para hufasa Al-Quran dan memahami ilmu Sariyah Tiga, mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing Matematika dan Sains Dengan memanfaatkan teknologi modern Dan didasarkan pada kekuatan akidah ahlak dan manaj agama Salaful Saleh Empat, mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa kita bergerak menuju Mutu yang substansial bukan normatif formalistik Menyusunlah satu strategi pembelajaran Yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional Ruh kurikulum internasional Ruh kurikulum pesantren Dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC Atau Tafis Al-Quran dan Internasional Kurikulum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal islamu azan ya Allah huayakum Alhamdulillahirrohbilalamin Hamdan kathiran taiban mubarokan fihi Kama yuhibbu rabbuna wa yardo Wassalatu wassalamu ala safil mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Wa mentabiakum bi ihsanin ilayomil kiamah amma ba'du Ikhwatal islamu azan ya Allah huayakum Para pendengar radio roja dan juga pemisah roja tv Dimanapun anda berada Kembali pada sore hari ini kami hadirkan Satu program talk show pendidikan islam Dan kali ini kami akan menampilkan Satu lembaga pendidikan islam Yang insya Allah akan kita simak Pemaparannya tentang pendidikan islam tersebut Dan Alhamdulillah telah hadir di studio kami Dua narasumber kita Yaitu pertama Al-Ustaz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD Haflullah Hu ta'ala Dan juga Al-Ustaz Dr. Mustafa Yamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam hari ini Ustaz Alhamdulillah Masya Allah warakallah Fikam berakallah Nah, khutat islamu azan ya Allah huayakum Sebelum kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita Tentang satu lembaga pendidikan islam Yang bernama Al-Wildan Al-Wildan International Islamic School Ya, Satya Dan Alhamdulillah Al-Wildan ini sudah memiliki beberapa cabang Kalau tidak salah ada sekitar lima cabang Satya Di antara yang pertama ada di Serpong Kemudian juga di Bekasi Di EBSD Citi Kemudian juga ada di Jakarta Dan juga Jakarta Pusat Satya Betul Dan di kota islam A'azani Allah huayakum Setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau Nanti kita akan membuka sisi interaktif soal jawab Bagi Anda semua yang ingin mengetahui lebih dalam Tentang lembaga pendidikan ini Dan tentunya Sebelumnya kita akan simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdurrahim Abdurrahim al-Bashir MPD Afdullahu ta'ala Tentang Al-Wildan ini Dan kepada beliau kami silakan Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita dalam talk show pendidikan di sore hari ini Tanggal 26 Desember 2020 Pemeriksa dan pendengar roja Yang saya muliakan Al-Wildan Islamic School ini Berdiri tahun 2014 Berarti sekarang 6,5 tahun Atau kita sebut dengan 7 tahun Sedang berjalan Dan sebelumnya Saya pribadi adalah Konsultan dari Lembaga Pendidikan Baik itu pesantren Maupun sekolah full day Sekitar 44 sekolah Dan pesantren Sunnah semuanya Di Indonesia Di antaranya adalah Al-Irshad Salatiga Kemudian Hidayatun Najah Kemudian Al-Andalus Internasional Di Jonggol Dan yang lainnya Kemudian Beberapa perkembangan Perkembangan Yang ada Saya melihat bahwa Ada satu kebutuhan Lembaga Pendidikan Yang harus mengharuskan Adanya Penyatuan Daripada Kurikulum Nasional Dengan kurikulum Internasional Dan juga Pesantren Karena Sesungguhnya Kalau Sekolah yang baik Itu Adalah Sekolah Yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Atau kebutuhan Umat Jadi umat Membutuhkan Apa Maka sekolahlah Yang menjawab Seiring dengan Perkembangan Da'wah sunnah Yang sangat luar biasa Maka Kebutuhan Lembaga Pendidikan Itu juga Dibutuhkan Tumbuh Kembangnya Dan Alwildan Mencoba untuk Mengambil Posisi pertama Di seputaran Gading Serpong Alhamdulillah Sekarang sudah Ada lima cabang Yang sudah Berjalan Alwildan Satu itu Di Gading Serpong Alwildan Dua di Bokasi Alwildan Tiga di BSD City Alwildan Empat itu Di Lebak Bulus Jakarta Selatan Dan Alwildan Lima itu Di Benhil Jakarta Pusat Jadi Dalam tempoh Tujuh tahun Jalan ini Walhamdulillah Sudah Kita bisa Membuka Lima cabang Kemudian Saya ingin Menjelaskan Kepada Kita semua Bahwa Satu hal Yang diinginkan Dari Lembaga Alwildan International Islamic School Ini Adalah Bagaimana Penguasaan Pendidikan Geagamaan Yang Bermanhad Salaf Ini Didukung Oleh Kemampuan Kemampuan Lain Seperti Kemampuan Bahasa Inggris Oleh Karena Kita Menggunakan Kurikulum Internasional Saat Ini Kita Berafiliasi Ke Cambridge Jadi Untuk Pelajaran English Untuk Pelajaran Matematika Atau Math Science Itu Semuanya Full Dalam Bahasa Inggris Kemudian Bagaimana Di Dalamnya Apa Yang Diharapkan Oleh Pemerintah Negara Kita Pemerintah Republik Indonesia Juga Tetap Tercapai Maka Juga Ada Kurikulum Nasional Kemudian Jangan Jangan Lupa Bahwa Yang Paling Penting Dari Semua Itu Adalah Bagaimana Kemampuan Anak Kita Di Dalam Memahami Pemahaman Keagamaan Sesuai Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Sesuai Dengan Manhaj Agama Salaf Soleh Jadi Penyatuan Kurikulum Internasional Nasional Dan Pesantren Ini Kami Ramu Dengan Apa Yang Kita Sebut Dengan TIC TIC Itu Singkatan Dari Tahfil Al-Quran And International Kurikulum Jadi Kalau Kita Menyelenggarakan Kurikulum Internasional Saja Sebenarnya Itu Bebannya Sudah Sangat Berat Ditambah Lagi Dengan Kurikulum Nasional Tambah Berat Lagi Ditambah Lagi Dengan Kurikulum Pesantren Akan Bebannya Semakin Berat Jadi Tiga Kurikulum Ini Kita Terapkan Secara Holistik Tapi Dengan Satu Strategi Yaitu TIC Sehingga Penyelenggaraannya Di Lapangan Itu Lebih Mudah Daripada Menyelenggarakan Satu Kurikulum Secara Parsial Jadi Walaupun Tiga Kurikulum Ini Disatukan Justru Lebih mudah Bagi guru Untuk Menjelaskannya Untuk Menerapkannya Lebih mudah Juga Bagi murid Itu Untuk Menerimanya Karena 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 Pembelajaran Kita Itu Dengan Menggunakan Kurikulum TIC Ini Pelajarannya Sedikit Tidak Banyak Karena Konsep Belajar Yang Baik Itu Adalah Belajar Sedikit Dapat Banyak Bukan Belajar Banyak Dapat Sedikit Oleh Karena Itu Salah Satu Hal Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Memilih Sebuah Lembaga Pendidikan Maka Hendaklah Kita Melihat Kurikulum Karena Kurikulum Ini Adalah Ruh Daripada Pendidikan Kebayang Aja Jemaah Sekalian Bagaimana Kalau Ruh Itu Lemah Maka Kurikulum Ini Adalah Hal Yang Sangat Urgen Untuk Setiap Kita Untuk Mempertanyakan Kepada Lembaga Pendidikan Yang Akan Kita Titipkan Belahan Jiwa Kita Itu Di Sebuah Lembaga Pendidikan Itu Baik Itu Yang Full Day Maupun itu Boarding Kebetulan Al-Wildan International Islamic School Dua-duanya Menyelenggarakan Jadi Kita Menyelenggarakan Full Day School Artinya Datang Pagi Pulang Sore Dan Juga Menyelenggarakan Pendidikan Yang Boarding Atau Pesantren Artinya Datang Dan Tinggal Di Asrama Itu Poin Pertama Yang Saya Ingenjelaskan Tentang Penjelasan Umum Tentang Kurikulum Kemudian Jemaah Sekalian Bahwa Kurikulum Yang Berkualitas Itu Yang Kita Katakan TIC Tadi Dia Tidak Berdiri Sendiri Maka Harus Ada SDM Unggul Yang Akan Mengusungnya Sehingga Nanti Ketercapaian Itu Mudah Jadi Kalau Kita Bertanya Di Sebuah Lembaga Pendidikan Kurikulum It's Oke Itu Sesuatu Yang Harus Tapi Setelah Itu Kita Harus Bertanya Kembali Bagaimana Dengan SDM Karena Untuk Tercapainya Kurikulum Yang Bagus Ini Harus Diusung Oleh SDM SDM Yang Unggul Bahwa Di Al-Rildan Saat Ini Terdapat 33 Orang Sheikh Dan Sheikh Asli Dari Timur Tengah Kita Datangkan Dari Saudi Arabia Dari Yemen Dari Mesir Dari Sudan Dari Tunisia Dari Al-Jazair Dari Libya Dari Maroko Alhamdulillah Mereka Semua Ada Di Di Al-Wildan Jadi Kita Tentu Karena Negara Ini Negara Hukum Maka Semua Legal Mereka Semua Legal Yang Sesuai Dengan Peraturan Imigrasi Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Sekalian Datang Kesana Akan Menemukan Masyaikh Yang Banyak Sheikh Dan Sheikh Yang Sangat Banyak Alhamdulillah Kemudian Di samping Itu Untuk Mendukung Kemampuan Kompetensi Di dalam English Kita Juga Mendatangkan Guru-guru Yang Muslim Dari Amerika Itu Ada Dari Florida Kemudian Dari Chicago Kemudian Dari UK Dari Australia Dan Juga Ada Yang Dari Filipin Ditambah Dengan Kita Memiliki Guru Walhamdulillah Ada 90 Orang Indonesia Yang Tambahan Luar Negeri Kemudian Dari Indonesia Sendiri Kita Mengutamakan Penerimaan Guru Itu Dari Universitas Universitas Ternama Di Indonesia Seperti UI ITB IPB UGM Karena Empat Universitas Ini Adalah Salah Satu Di Antara Empat Universitas Terbaik Sehingga Lulusan Lulusannya Pun Akan Mampu Mengusung Kurikulum Nasional Itu Secara Berkualitas Kemudian Yang Ketiga Setelah Mengetahui Kurikulumnya Berkualitas Kemudian Gurunya Itu Dalam Bahasa Yang Paling Gampang Itu Bagus Maka Kita Harus Mengecek Serana Dan Prasarana Atau Fasilitas Yang Dibutuhkan Untuk Kegiatan Pembelajaran Yang Ada Di Sekolah Karena Serana Dan Sarana Atau Fasilitas Ini Adalah Salah Satu Bagian Yang Membuat Anak Kita Itu Nyaman Untuk Belajar Disamping Nyaman Juga Aman Gitu Alhamdulillah Mudah-mudahan Nanti Suatu Saat Di Samping Sekarang Sudah Terkumpul Lebih kurang 5.000 Siswa Di Al-Wildan Artinya Bahwa Ada Wali murid Yang sudah Sering Kesana Bagi Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang Suatu Saat Allah Subhanah Wata'ala Berikan Kesempatan Akan Melihat Satu Sarana Dan Prasarana Yang Memang Kita Siapkan Untuk Kenyamanan Belajar Ada Yang Gedungnya Lima Lantai Kemudian Menggunakan Lift Semua Full Assess Semuanya Kemudian Dengan Proporsional Asrama Sesuai Dengan Besarnya Ruangan Jemaah Sekalian Kemudian Yang Berikutnya Apa Yang Harus Diperoleh Ketika Di Alwildan Anak-anak Itu Sekolah Anak-anak Sekolah Artinya Mutu Apa Yang Hendak Dicapai Nanti Ketika Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Menitipkan Anak Di Alwildan Secara Rinci Nanti Akan Diterangkan Oleh Managing Direktur Alwildan International Islamic School Yaitu Ustaz Mustafa Yamin Secara Umum Saya ingin Menyampaikan Bahwa Alwildan Itu Tampil Dalam Dua Komponen Besar Yang Ingin Ditampilkan Dalam Mutu Pendidikannya Pertama Adalah Mutu Keagamaan Itu Wajib Bahkan Lebih Wajib Daripada Yang Lainnya Al-Quran Al-Karim Dan Ini Berstandar Sanat Jadi Tahsinnya Berstandar Sanat Tahfidnya Berstandar Sanat Dan Diajarkan Oleh Guru-guru Yang Bersanat Dan Alhamdulillah Banyak Di antara Guru-guru Kita Itu Yang Juara Dunia Daripada Penghafal Al-Quran Ada Dari Yaman Terutama MasyaAllah Kemudian Yang Kedua Adalah Bagaimana Di samping Al-Quran Itu Bagus Tentu Akidahnya Harus Suhih Karena Itu Segmentasi Keagamaan Itu Di Al-Wildan Itu Lebih fokus Pada Dua Hal Setelah Akidah Benar Maka Bagaimana Anak Itu Dididik Untuk Bisa Rajin Beribadah Kepada Allah Dengan Kesadaran Tinggi Dan Juga Bagaimana Memiliki Akhlak Mulia Karena Itu Setiap Pembelajaran Keagamaan Ketika Kita Fokus Setelah Belajar Akidah Maka Tujuan Utamanya Bagaimana Anak Rajin Beribadah Dan Itu Juga Didukung Oleh Akhlak Yang Mulia Karena Itu 24 Jam Itu Kita Memiliki QC Akhlak Untuk Mengecek Akhlak Anak-anak Yang Ada Baik Itu Yang Full Day Maupun Itu Yang Berasrama Kembali Saya Ingin Mengkaitkan Penjelasan Saya Ini Dengan Sistem Penerapan Kurikulum TIC Kurikulum TIC Itu Juga Sekalian Jadi Semuanya Itu Terukur Dengan Jelas Indikatornya Jelas Orang tua Bisa Memahami Orang tua Bisa Mengontrol Pembelajaran Dan Hasilnya Karena Itu Di Al-Wildan Ada Rapot Pekanan Kalau Mungkin Bapak Dan Ibu Sekalian Di Sebuah Sekolah Itu Hanya Menerima Atau Kebanyakan Menerima Rapot Itu Tiga Kali Sebulan Bahkan Satu Kali Dalam Semester Maka Di Al-Wildan Itu Rapot Itu Ada Satu Kali Dalam Sepekan Yang Kita Sebut Dengan Weekly Progress Report Weekly Progress Report Ini Adalah Menampilkan Pembelajaran Pembelajaran Secara Menyeluruh Baik Itu Yang Terkait Dengan Akademik Baik Itu Yang Terkait Dengan Ibadah Baik Itu Yang Terkait Dengan Akhlak Jadi Report Kejadian Apapun Yang Terjadi Di Sekolah Itu Akan Disampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Wali Murid Pertanyaannya Adalah Kenapa Harus Disampaikan Rapot Atau Weekly Progress Report Satu Kali Sepekan Apakah Tidak Cukup Satu Kali Sebulan Atau Sebagaimana Keumuman Satu Kali Dalam Tiga Bulan Karena Pertama Bahwa Putra Putri Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dititipkan Di Al-Wildan Itu Bukan Saja Manusia Biasa Tapi Adalah Merupakan Belahan Jiwa Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Day To Day Ingin Diketahui Progresnya Perkembangannya Keadaannya Sehingga Laporan itu Sangat Diperlukan Itu Pertama Yang Kedua Adalah Sebagai Alat Kontrol Mutu Baik Itu Bagi Guru Bagi Orang Tua Dan Juga Bagi Lembaga Apa Yang Diinginkan Dari Wali Murid Bisa Terkontrol Dengan Cepat Apa Yang Diinginkan Oleh Guru Bisa Terkontrol Oleh Cepat Dengan Cepat Apa Yang Diinginkan Oleh Alwil Dan Sebagai Penyelenggara Program Bisa Terkontrol Dengan Cepat Jadi Evaluasinya Itu Benar-benar Dilakukan Secara Intensif Secara Rutin Sehingga Apapun Keadaannya Baik Itu Menyangkut Kemajuan Anak-anak Atau Masalah Anak-anak Itu Akan Cepat Ter-report Oleh Sekolah Dan Ketika Itu Ada Masalah Maka Solusinya Pun Lebih Cepat Diambil Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Weekly Progress Report Ini Adalah Sebagai Alat Ukur Kesuksesan Pekanan Anak Bapak Dan Ibu Dapat Apa Di Sekolah Jadi Jangan Sampai Hanya Terlihat Membawa Buku Berangkat Sekolah Habis Itu Pulang Sore Atau Berangkat Pagi Pulang Sore Bagi Yang Full Day Atau Mungkin Ketika Dia Datang Diantar Dengan Rame Rame Ke Pesantren Lalu Pulang Tampudian Bapak Dan Ibu Sekalian Tidak Mengetahui Perkembangannya Apa Nah Rapot Ini Adalah Merupakan Representasi Daripada Mutu Pekanan Yang Ditampilkan Oleh Alwildan International Islamic School Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Memang Disamping Juga Itu Rapot Per Tiga Bulan Ada Rapot Per Semester Ada Dan Rapot Itu Memuat Langsung Tiga Kurikulum Tadi Kurikulum Internasional Kurikulum Nasional Dan Kurikulum Pesantren Jemaah Sekalian Kemudian Di Alwildan Itu Pendekatan Belajarnya Yang tadi Saya katakan Dengan Belajar Sedikit Dapat Banyak Artinya Mata Pelajarnya Sedikit Tidak Banyak Belajar Matematika Dalam Bahasa Inggris Sains Dalam Bahasa Inggris Kemudian English Dalam Bahasa Inggris Kemudian Belajar Bahasa Arabnya Kemudian Belajar Keagamaan Sama Al-Quran Jadi Tidak Lebih Daripada 6 Mata Pelajaran Yang Itu Yang Rutin Sekali Bukan 12 Mata Pelajaran Bukan 16 Mata Pelajaran Apalagi Lebih Daripada Itu Karena Kembali Kepada Konsep Tadi Bahwa Belajar Yang Baik Itu Adalah Belajar Sedikit Dapat Banyak Bukan Belajar Banyak Dapat Sedikit Kemudian Apa Yang Harus Diwujudkan Untuk Ketercapaian Mutu Ini Maka Pendekatan Belajar Kita Namanya Pendekatan Mastery Learning Pendekatan Mastery Learning Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Artinya Anak Itu Diajarkan Sampai Bisa Jadi Ada guru Yang bagus Mengajarkannya Tapi Juga Harus Sampai Bisa Kepada Anaknya Artinya Daya Serapnya Itu Jelas Karena Terkadang Bapak Dan Ibu Sekalian Ada Satu Keadaan Kegiatan Pembelajarannya Itu Gurunya Itu Bagus Mengajarnya Masya Allah Tapi Nyampe Atau Tidaknya Kepada Murid Itu Belum Tentu Karena Itu Al-Wildan Menampilkan Metode Pembelajaran Ini Pendekatan Ini Bahwa Anak Itu Diajarkan Sampai Bisa Satu Kali Diajarin Belum Bisa Diajarkan Lagi Tidak Bisa Diajarkan Lagi Jadi Tidak Ada Istilah Di Al-Wildan Anak Itu Tidak Bisa Tidak Ada Insya Allah Pasti Bisa Kenapa Kan Diajarkan Sampai Bisa Karena Itu Siswa Siswa Pun Dikelompokkan Berdasarkan Peta Kompetensinya Masing-masing Yang Inggrisnya Super Grade A Sama-sama Grade A Yang Grade B Grade B Grade C Grade C Demikian Juga Al-Quranul Karim Yang Grade A Grade A Grade B Grade B Grade C Grade C Demikian Juga Yang Science Dan Math Semuanya Berdasarkan Pemetaan Jadi Oleh karena Itu Siswa Itu Akan Sangat Berpotensi Bertemu Dengan Teman-temannya Semuanya Karena Belum Tentu Nanti Inggrisnya Di Grade A Kemudian Arabiknya Grade B Ketika Nanti Dia Berbicara Masuk Belajar Di Grade A Inggrisnya Oh ternyata Dia Grade C Arabiknya Maka Dia akan Mencari Kelompok C Demikian Juga Tentang Al-Quran Dan lain sebagainya Sehingga Situasi Pembelajarannya Itu selalu Moving Selalu Nyaman Selalu Enak Dan Suasananya Bertemu Dengan Banyak Orang Dan Banyak Guru Sehingga Tantangan Antara yang Satu Dengan Yang Lain Itu Bisa Terselesaikan Karena Memang Belajarnya Itu Berdasarkan Peta Kemampuan Bapak Ibu Bisa Kebayang Tidak Bahwa Kalau Anak Itu Di dalam Satu Kelas Grade A Grade B Grade C Disatukan Tentu Akan Mengalami Kesulitan Dalam Pemahaman Sehebat Apapun Gurunya Nanti Anak Grade A Digabungkan Dengan Grade B Dan C Ketika Pembelajarannya Itu Mengikuti Grade A Apa yang Terjadi Pada Grade C Maka Dia Akan Bosen Maka Dia Akan Pusing Bahkan Akan Bisa Mengambil Keputusan Ekstrim Saya Tidak Mau Sekolah Lagi Untuk Apa Saya Berada Di Sebuah Ruangan Kelas Yang Disitu Saya Tidak Bisa Kebalikannya Adalah Ketika Kita Mengikuti Pola Pembelajaran Yang Grade C Sementara Grade A Juga Ada Disitu Maka Grade A Kan Ini Lagi Ini Lagi Saya Bosan Sehingga Anak Itu Tidak Memiliki Tantangan Oleh Karena Itu Belajar Yang Bagus Itu Apabila Kita Mampu Memberikan Challenge Memberikan Tantangan Kepada Anak Untuk Mampu Meningkatkan Grade Berdasarkan Peta Kemampuannya Itu Tadi Jadi Kalau Laporannya Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Bahwa Anak Itu Misalnya Kitab Bahasa Arab Sudah Sudah Selesai Tiga Jilid Insya Allah Tiga Jilid Itu Siap Diuji Karena Pendekatannya Master Learning Tadi Maka Di Al-Wildan Itu Setiap Akhir Tahun Itu Ada Yang Disebut Dengan Ujian Exot Ujian Exot Itu Singkatan Dari Ujian Examination Of Authority Jadi Ujian Mutu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pendidikan Al-Wildan Dengan Menghadirkan Semua Wali Murid Tidak Terkecuali Untuk Menyaksikan Ujian Langsung Baik Tulisan Maupun Tulisan Kepada Anaknya Pertanyaannya Siapa yang Memberikan Ujian Apakah Gurunya Enggak Yang Memberikan Ujian Itu Adalah Guru Di Luar Al-Wildan Untuk Mengukur Kompetensi Yang Telah Disampaikan Kepada Wali Murid Apakah Benar Yang Dilaporkan Anak Bapak Sudah Hafalannya Lima Jus Kapan Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Menghafal Lima Jus Atau Kapan Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Mendengarkannya Setidak Tidaknya Pada Saat Hari Exot Itu Bapak Dan Ibu Akan Diuji Diuji Di depan Langsung Jadi Komposisinya Ini Pengujinya Ini Meja Di depan Anaknya Samping Kiri Kanan Bapak Dan Ibu Dan Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Mendokumentasikan Sehingga Nanti Akan Ada Pembuktian Oh Bahwa Ternyata Benar Weekly Progress Report Ternyata Benar Rapot Tiga Bulan Atau Mid Semester Lapor 6 Bulan Atau Rapot Semester Itu Benar Itu Dimiliki Dengan Kompetensi Yang Jelas Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Sangat Jelas Sekali Bapak Dan Ibu Sekalian Atau Jumaat Sekalian Jadi Itu Ujian Eksot Jadi Ujian Eksot Itu Biasanya Dilangsungkan Dua Hari Dan Wali Murid Semuanya Hadir Hadir Dan Ujian Ini Kolosal Dikatakan Kolosal Bisa Bayangkan Misalnya Kalau Di sebuah Al-Wil Muridnya 1.500 Berarti Berapa Yang Hadir Anaknya 1.500 Bapak Dan Ibunya Jadi 4.500 Yang Hadir Karena Semua Akan Diuji Maka Pengujinya Itu Banyak Dan Pengujinya Itu Dari Dalam Negeri Dan Juga Dari Luar Negeri Jadi Untuk Membuktikan Apa Untuk Membuktikan Mutu Yang Disampaikan Kepada Jemaah Sekalian Atau Kepada Wali Murid Al-Wildan Yang Sejak Awal Datang Ke Al-Wildan Anak Saya Dapat Apa Masuk Al-Wildan Oh Anak Saya Dapat Ini 1.2.3 Pada Hari Itu Melalui Weeklist Progrifot Pada Hari Itu Melalui Rapot Mid Semester Pada Hari Itu Melalui Rapot Semester Akan Dibuktikan Dengan Exot Itu Bukan Berarti Saya Sampaikan Ini Jemaah Sekalian Al-Wildan Itu Semuanya Unggul Tidak Pasti Menyelenggarakan Pendidikan Itu Pasti Ada Kurangnya Pasti Itu Sudah Pasti Sehebat Apapun Lembaga Pendidikan Di Dunia Ini Pasti Ada Kurangnya Tapi Usaha Maksimal Yang Kita Lakukan Untuk Memberikan Atau Untuk Menyuguhkan Mutu Kepada Wali Murid Yang Telah Memilih Al-Wildan Dan Itu Kita Harus Pertanggungjawabkan Secara Ilmiah Jadi Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Untuk Sesi Pertama Ini Yang Terkait Dengan Al-Wildan Masya Allah Barakulah Fiksa Fiksa Jasaan Cukup Luar biasa Sekali Tapi Tentunya Akan Sangat Melengkapi Jika Seandainya Ada Tayangan Slide Yang Tadi Sudah Dijelaskan Mungkin Kita Sebelum Nanti Ustaz Dr. Mustafa Yamin Menjelaskan Tentang Tujuan Yang Dicapai Dalam Program Pendidikan Al-Wildan Kita Simak Beberapa Tayangan Video Dari Al-Wildan International Islamic School Dari 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal islamu azani allahu wa yakum. Telah kita simak tadi slide tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Al-Bashir, MPD Afdullahu Wa Ta'ala tentang program-program yang telah bisa sampaikan. Tentunya, tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya Al-Wida sendiri, International Islamic School, memiliki tujuan yang tidak dicapai dengan memiliki tiga kurikulum yang diterapkan. Dan insya Allah akan disampaikan, dipaparkan oleh Ustaz Dr. Mustafa Yamin Afdullahu Wa Ta'ala dan kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihinasta'ainu ala umuridunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulil hajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT di mana hari ini kita masih diberikan ni'mat oleh Allah SWT yaitu ni'mat, iman dan Islam. Melanjutkan daripada apa yang sudah disampaikan tadi, subhanallah ya sudah sebenarnya cukup mencakup dari semua poin-poin inti dalam proses pembelajaran yang ada di Alwildan International Islamic School ini. Namun, perkenankan saya untuk mencoba menjelaskan lebih detail terkait dengan kurikulum Alwildan International Islamic School ini di mana tadi disebutkan bahwa ciri khas ataupun kurikulum khas yang dimiliki oleh Alwildan yaitu adalah TIC tadi. Yaitu Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. di mana ini merupakan sebuah integrasi yang holistik secara strategis dalam pencapaian kurikulum bagi bangsa Indonesia khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya di mana kurikulum ini terdiri daripada gabungan antara kurikulum nasional kemudian internasional serta pesantren. Nah, dalam implementasi daripada program TIC ini maka para santri ataupun santriwati kita dibagi menjadi beberapa ataupun pilihan. Jadi mereka memiliki beberapa pilihan yaitu yang pertama adalah TIC Markas di mana TIC Markas ini adalah fokus kepada bagaimana penguatan terhadap Al-Quran Al-Quran Al-Karim Tahfizul Quran Tahsin sehingga betul-betul mereka memiliki kapasitas kemampuan yang luar biasa dan tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah , Abdul Rahim Al-Bashir bahwa secara keseluruhan program TIC ini memiliki kekuatan yang sama memiliki tujuan yang sama dan memiliki standar yang sama yaitu terkait terhadap tahsinul Quran bacaan Quran mereka ini semuanya kita harapkan memiliki bersanat jadi baik itu TIC Markas kemudian TIC-IC yang lainnya dan juga yang kedua adalah kemampuan ataupun hafalan mereka tahfizul Quran mereka juga bersanat karena memang diajarkan oleh masyayih-masyayih yang mereka kita datangkan dari berbagai negara yang memiliki kualifikasi internasional dan juga memiliki sanat jadi ada tiga program yang pertama TIC Markas yaitu fokus kepada Al-Quran kemudian yang kedua itu adalah TIC Middle East yaitu program TIC di mana fokus yang akan diambil atau dicapai oleh anak kita adalah bagaimana mereka mempersiapkan pendidikan mereka setelah selesai di alunan ini mampu melanjutkan ke Timur Tengah jadi ke negara-negara Timur Tengah di mana bahasa Arab adalah merupakan bahasa utama sehingga penguatan dalam program TIC Middle East ini adalah bahasa Arab selain daripada yang utama tadi adalah kemampuan tahsinul Quran mereka yang bersanat dan juga tahfizul Quran bersanat kemudian TIC yang berikutnya itu adalah TIC di mana beberapa santri kita bahkan juga ya santriwati kita mereka datang dari sebuah negara ataupun pendidikan yang sebelumnya itu mereka mengambilnya di luar negeri banyak sekali orang-orang Indonesia yang ditugaskan orang tua mereka ditugaskan di Timur Tengah ditugaskan di Eropa ditugaskan di Amerika kemudian ketika mereka ingin menyekolahkan ataupun memberikan pendidikan Islam yang baik tentunya mereka ingin mencari sebuah lembaga pendidikan di mana komunikasi ataupun dasar pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris jadi beberapa anak Indonesia yang ada yang kemarin kita bertemu dengan para orang tua dari Qatar misalkan ataupun dari Dubai itu mereka katakan bahwa mohon maaf Ustaz anak kami ini sejak TK itu mereka sudah di luar negeri sehingga bahasa yang mereka gunakan itu lebih pada menggunakan bahasa Inggris karena mereka di sana sekolah internasional nah kami ingin anak kami ini mendapatkan pengalaman pembelajaran di Indonesia karena kami ingin nanti mereka melanjutkan kuliahnya itu di Indonesia namun bahasa yang mereka pahami atau anak kami pahami ini adalah bahasa Inggris nah ketika ada para orang tua yang ingin melanjutkan anaknya di sekolah sunnah kemudian anak tersebut tidak mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia dan kalau mungkin mereka ada yang dari Eropa mereka juga tidak bisa berbahasa Arab kemana mereka harus mencari nah disinilah kita melihat bahwa ternyata kita juga harus mencoba untuk mencarikan solusi terhadap anak-anak kita yang memang dasar bahasa mereka itu adalah bahasa Inggris atau ada di antara anak-anak kita yang memang apa sebelumnya juga mereka mempelajari program internasional walaupun mereka di Indonesia nah disinilah kita tanam ke apa kita tawarkan yaitu program TIC Amerika Europe jadi dimana Amerika Europe ini adalah sebenarnya untuk tadi konsentrasi dan bagaimana komunikasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran baik itu misalkan pembelajaran Ulumu Syariah ini disampaikan dalam bahasa Inggris tentunya kita memiliki kualifikasi SDM yang mampu untuk mengajarkan Ulumu Syariah dengan menggunakan bahasa Inggris yang benar nah pertama kali tadi TIC Markas TIC Markas ini ketika banyak orang tua yang ingin bahwa kami ingin anak kami ini fokus kepada Al-Quran kami ingin anak kami dalam beberapa tahun ke depan mereka menghafal Quran lalu bagaimana caranya agar mereka mencapai tersebut nah TIC Markas ini memfasilitasi mereka namun sebelum mereka masuk ke dalam proses pembelajaran disana kita melakukan pemetaan jadi karena latar belakang mereka yang berbeda-beda jadi ada mereka yang sudah memiliki dasar Al-Quran yang baik ada yang mungkin sedang saja tapi bahkan ada yang belum mengenal karena baru mengenal sunnah kemudian orang tua dan anak tersebut juga berkinginan untuk belajar Al-Quran dan fokus kepada Al-Quran nah disinilah kita mencoba untuk membagi kelas tersebut menjadi tiga bagian yang pertama itu adalah mujtahid dimana mujtahid ini adalah mereka yang sudah punya hafalan dan juga tahsinnya sudah baik dan tinggal pemolesan saja dan biasanya mereka belum memiliki sanat jadi disini prosesnya jauh lebih singkat biasanya yang kedua itu adalah kelompok ataupun apa ini namanya kelas spesialis spesialis ini adalah siswa yang bacaannya ini standar jadi sudah mengenal ahruful hijai kemudian sudah mengenal tajwid tetapi masih standar karena barangkali sifatul huruf mereka makharul hurufnya perlu dipertajam nah disini mereka dikelompokkan dalam kelompok yang standar sehingga kalau mereka dikelompokkan di kelompok yang mujtahit jangan-jangan nanti mereka tertinggal karena yang ini sudah hanya tinggal penajaman saja namun yang disini ada beberapa mungkin dari beberapa huruf itu ada yang perlu di apa diperkuat ataupun diperbaiki nah disinilah peran daripada masyayikh tadi untuk mengoreksi ataupun memperbaiki daripada sifatul huruf kemudian makharul huruf daripada anak tersebut namun anak tersebut sudah memiliki standar bacaan Al-Quran dan kemudian berikutnya itu adalah yang kelompok satunya dimana kelompok ini namanya kelompok dasar kelompok dasar ini ya mereka dengan latar belakang yang sangat minim sekali dari pendidikan umum bahkan dari sekolah yang mungkin sebelumnya sekolah internasional dan tidak ada diajarkan sama sekali Al-Quran maka mereka juga dikelompokkan sehingga mereka pun tidak tertatih-tatih kalau seandainya mereka di kumpulkan dengan kelompok yang tadi itu dari TRC Markas dan disini juga masing-masing mereka juga pencapaian ataupun targetnya juga berbeda-beda nah kemudian bagaimana pola TIC Markas tadi ini memang yang kita lakukan metodologinya itu adalah dimonitor jadi bacaan mereka latihan mereka itu dimonitor ada yang bentuknya monitoring harian ada juga yang pekanan dan juga ada yang bulanan jadi biasanya biasanya itu di beberapa lembaga pendidikan mereka anak tersebut dilepas begitu saja untuk menghafal Al-Quran jadi terserah semampunya seperti apa lalu nanti kapan siap kapan misalkan sudah bisa menghafal lalu kemudian setor dengan gurunya nah kalau dalam proses yang dilakukan di Al-Widan ini pelaksanaannya itu dilaksanakan atau dimonitoring itu harian oleh masyarakat jadi jadi pelajaran Al-Quran ini diberikan setiap hari sehingga monitoring harianya dilakukan lalu kemudian tadi dengan adanya weekly progress report ini ada laporan pencapaian berapa halaman yang bisa diselesaikan oleh oleh anak tersebut itu monitoring pekanan lalu kemudian nanti dilihat kembali dari bulanan sehingga capaian ataupun output yang kita harapkan ini betul-betul terpantau sejak awal jika ada permasalahan di awal dari proses bacaannya yang kurang maka jangan sampai setelah satu bulan atau satu semester baru kemudian dikoreksi sementara terkadang hafalan sudah jalan begitu pula dalam kelompok apa TIC markas ini juga ini mereka ada dikelompokkan jadi yang kelompok spesialis tadi mereka juga dikelompokkan beberapa kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang al-muttafawikun jadi at-tafawikun mereka ini adalah para santri ataupun santriwati yang memiliki bakat dalam menghafal Al-Quran jadi biasanya memang ada Allah berikan apa perbedaan perbedaan itu sehingga mereka memiliki bakat yang luar biasa ini namanya kita kita kategorikan kelompokkan dengan al-muttafawikun lalu kemudian yang kedua kelompok berikutnya itu adalah At-Tamayus nah dimana ini mereka punya unggulan jadi mereka dari sisi hafalannya kuat dan sebagainya kemudian ada yang berikutnya lagi kelompoknya ada kelompok Al-Ijtihad kemudian berikutnya Al-Azam jadi kalau Ijtihad ini mereka masih kurang tetapi tekun jadi terlihat sekali bahwa upaya yang dilakukan sehingga mereka bisa dikelompokkan walaupun mereka kurang tapi kita kita dukung sedemikian rupa dan kemudian ada kelompok yang paling bawah yaitu Al-Azam yaitu anak-anak kita yang masih semangatnya saja masih ada tapi kemampuan mereka masih kurang betul kemudian murojaahnya juga seperti itu jadi untuk murojaah ataupun evaluasi daripada di program markas ini juga itu ada yang dikatakan murojaah kubro ada juga murojaah sugro jadi dimana kalau murojaah kubro ini perhala lima halaman ya per pekan itu perharinya lima halaman satu pekan itu dua puluh lima halaman kalau murojaah sugro itu ya kita harapkan juga lima halaman sampai dua puluh lima halaman dalam satu pekan kemudian ada juga yang dikatakan jenisnya dengan teman Al-Quran jadi peer assessment ataupun sesama teman gitu untuk saling mengecek dan sebagainya nah itu TIC markas dimana nanti mereka juga ada setelah mereka menghafal tiga jus itu ada sebenarnya ada ada sepuluh level untuk untuk di dalam TIC markas ini karena untuk mencapai 30 jus tadi jadi per tiga jus itu ada yang namanya Lajnatul Obur jadi mereka betul-betul di 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 cek dicermati oleh Sheikh untuk memastikan bahwa bacaan yang dihafal tadi atau hafal Quran tiga jus itu betul-betul benar jadi tepat kemudian sesuai dengan sifat hurufnya benar dipastikan sampai selesai daripada tiga jus ini dengan baik jadi sesuai dengan sanat seperti itu lalu kemudian TIC yang berikutnya itu ada TIC Middle East yaitu Timur Tengah dimana ruang lingkup daripada program ini adalah dimana anak-anak kita kita siapkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah di Alwidan ini ke Timur Tengah tentunya banyak sekali harapan kita mereka bisa diterima di beberapa universitas seperti Jamiatul Madinah kemudian di Mesir di Sudan dan di negara-negara yang lain jadi maka dalam program TIC Middle East ini penguatan atau penekanan yang diberikan itu adalah bagaimana anak kita mampu menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya gitu ya jadi nahunya sorafnya itu betul-betul kuat sehingga ketika mereka sudah memiliki kemampuan hafalan Quran yang baik bacaan Quran yang baik dan juga bersanat dan kemudian ditopang pula dengan kemampuan bahasa Arab mereka yang juga baik kemudian kualifikasi lulusan mereka tentunya adalah kita harapkan dengan TIC Middle East ini anak kita memiliki kemampuan bahasa Arab yang optimum sehingga memiliki paling tidak memenuhi syarat untuk mereka bisa melakukan pendidikan di Timur Tengah disamping tadi adalah penguatan daripada bacaan mereka tahsin mereka harus bersanat dan juga Al-Quran mereka juga hafalan mereka juga bersanat nah untuk program apa kegiatan Middle East ini juga dilaksanakan baik itu di full day dan juga termasuk program yang di boarding jadi oleh karena itulah maka kegiatan yang di asrama ini itu adalah merupakan satu bagian yang sangat mendukung daripada ketercapaian daripada program yang apa dilakukan di Al-Widan dengan 24 jam tadi dengan pengawasan dan monitoring yang dilakukan setiap hari sehingga output ataupun kualitas ataupun indikator yang sudah kita tentukan tadi itu bisa kita coba apa lihat evaluasi itu harian pekanan dan bahkan bulanan mungkin nanti penyiasat berikutnya bisa kita jelaskan di tanya jawab nanti tapi sebelum masuk ke tanya jawab yang akan kita dengarkan dari para pendengar dan pemirsa roja saat ada satu pertanyaan yang juga mengelitik anak pribadi juga mungkin para pendengar dan juga pemirsa roja TV mengenai salah satunya pertama tentang program full day dengan program boarding school itu perbedaan yang signifikannya dari ini apakah secara pembelajaran atau hanya mungkin mereka hanya boarding saja artinya jadwal tetap sama tapi setelah itu mereka boarding dan jadwalnya tidak jauh berbeda atau bagaimana dengan program tadi full day ataupun boarding school tadi bisa ya nanti ustaz abdur baik ini pertanyaan yang sangat bagus sekali terima kasih ada istilah boarding atau yang kita kenal dengan pesantren ada istilah full day atau yang lebih mudah dipahami sekolah pulang pergi tentu ada yang berbeda perbedaan itu bukan saja perbedaan dari menginapnya tapi lebih banyak dari sisi program kalau harus dikatakan lebih bagus mana atau lebih unggul mana lebih unggul full day atau boarding tentu boarding lebih unggul daripada full day terutama dari sisi Al-Quran dan keagamaan tapi juga ada persamaannya bahwa kalau belajar full day dan boarding itu belajar formalnya dari jam 7 sampai jam 4 itu sama jadi nanti kalau yang full day pulang ke rumahnya kalau yang boarding pulang ke asrama nah kemudian nanti antara solat asar sampai dengan maghrib itu full istirahat full istirahat bagi yang boarding begitu maghrib mereka sudah langsung harus solat berjamaah dan wajib berjamaah di masjid kemudian antara maghrib dan isya itu ada 3 program dalam 1 pekan yaitu program muhadurah jadi mereka mengikuti wajib mengikuti kajian yang disampaikan oleh para ustad kita yang kedua itu adalah halakuh Al-Quran yang ketiga adalah public speaking jadi anak dilatih untuk berbicara di depan umum kemudian setelah itu mereka kembali untuk menikmati santapan malam setelah itu mereka akan belajar mandiri dikontrol oleh musrif dan musrifahnya nah sampai dengan jam setengah setengah sepuluh mereka harus istirahat kemudian nanti sekitar jam setengah empat mereka itu akan dibangunkan lagi untuk kiamul layl dan akan mengikuti solat subuh berjemaah dan habis solat subuh sampai dengan jam enam itu program wajibnya itu halakuh Al-Quran bersama para musrifah atau guru yang sudah memang ditetapkan jadi setelah itu mereka sarapan pagi kemudian persiapan masuk sekolah yang sama dengan full day tadi kalau anak full day kita tidak tahu lagi karena itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua tapi dari sekolah tidak sama sekali melepas itu ya sudah pulang untuk urusan orang tua tidak kita ada tetap selalu ada alat kontrol yang kita sebut dengan QC ibadah dan akhlak bagaimana ibadah mereka di rumah dikontrol dari sekolah bagaimana akhlak mereka dikontrol dari sekolah dan dua ada buku itu yang menjadi alat kontrolnya besok dicek lagi oleh gurunya sehingga kalau yang ini adalah 24 jamnya itu insyaallah itu kehidupan mereka dalam lingkungan keagamaan kalau yang ini tanggung jawabnya itu lingkungan keagamaan atau apa setelah itu adalah orang tuanya tapi pengontrolan ada dari sekolah kalau antara maghrib dan isya kalau di rumah kita tidak tahu anak seperti apa kemudian sabis subuh seperti apa atau solat malam atau bagaimananya kita tidak tahu jadi itu yang pertama yang kedua adalah kalau di boarding itu kenapa dikatakan jauh lebih bagus terutama anak SMP dan SMA ya pasti karena ada latihan kemandirian mereka ada kemandirian yang yang dididik di situ kemudian yang ketiga mereka akan ada kehidupan kebersamaan yang hari-hari itu insyaallah lebih besar kehidupan islaminya kenapa ada istilah lebih besar karena mereka tidak pegang handphone tidak pegang gadget selalu terkontrol apalagi misalnya yang ikhwan itu semua sisi disorot oleh CCTV jadi baik di kamar tidurnya atau di asramanya di tempat bermain semua tersorot oleh CCTV nah beda kalau yang akhwat jadi yang banat itu hanya di tempat umum yang ada CCTV-nya kalau yang lain tentu tidak bisa karena ada kehormatan yang harus dijaga tapi kalau yang ikhwan kamarnya ranjangnya tersorot dengan CCTV karena itu di Al-Wildan itu musrif itu dan musrifah itu dia punya tiga tupoksi atau segmen tugasnya itu ada tiga pertama tugas pelayanan yang kedua tugas pendidikan yang ketiga tugas pengajaran kalau pelayanan ini memang orangnya khusus tidak campur-campur terutama di tahun ini kita siapin banget ya Alhamdulillah jadi kalau yang pelayanan ini murni untuk melayani melayani komunikasi dengan wali murid melayani kepentingan yang urgen anak itu sakit dan lain sebagainya keperluan-keperluan orang tua murid dan anak ini fungsi daripada musrif dan musrifah pelayanan kemudian pendidikan tentu ada kaitannya dengan akhlak kemudian ada musrif dan musrifah pengajaran yang mereka ini kalau hari-hari tertentu yang di luar program yang secara bersama mereka itu membina siswa yang ada di asrama siapa yang kurang karena tadi pendekatannya pendekatan master learning jadi ada identifikasi siswa ini malam ini akan diajarkan bahasa Arabnya yang ini akan ada pendalaman matematikanya dan seterusnya jadi jadi ada pengajaran jadi tentu kalau harus saya katakan mana yang lebih unggul pengamalan kita pengamalan kita pengalaman kita adalah yang paling unggul itu yang boarding masya Allah terutama dari sisi keagamaan itu udah beda dan ini kadang juga kalau dulu kita itu mengenal peta masalah di bidang pendidikan itu dipengaruhi oleh tiga faktor lingkungan keluarga lingkungan sekolah dan lingkungan bermain sekarang tambah satu gadget yang terakhir ini justru sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan belajar anak gitu baik mungkin itu perbedaannya sedikit saya tambahkan jadi untuk tadi antara boarding dan fully jadi pertama adalah memang karena yang datang ke alwiraan ini tidak hanya berasal dari satu tempat jadi ada beberapa mereka yang datang dari dari jauh dari pulau Sumatera bahkan dari negara lain dari negara lain sehingga salah satunya boarding ada diperuntukkan bagi mereka yang memang dari jauh di sisi lain ada juga yang mungkin orang tuanya ingin belajar dengan pola pesantren tapi masih belum siap terlalu jauh dari tempatnya iya jadi belum siap untuk pisah sama anaknya ada rumah Tafin jadi disini kita berikan masih ada diantaranya mereka masih bisa belajar seperti yang lain tapi masih bisa kembali jadi diantaranya juga demikian ada juga kadang-kadang mungkin ada orang tua yang anaknya aku gak mau kalau seandainya di asrama misalnya tapi mau mau belajar jadi pilihan-pilihan ini itu lebih pilihan jadi sehingga tapi dari sisi pembelajaran ataupun pencapaian kita berharap memang optimal tapi ada mungkin yang masih mempertimbangkan iya betul sekali jadi betul sekali ada orang tua yang menginginkan anaknya boarding tapi anaknya gak mau terkadang ibunya mau bapaknya bau atau sebalik-balik sebaliknya atau kedua-duanya enggak atau terkadang juga semuanya enggak di al-wildan itu walhamdulillah bagi anak full day itu juga ada kegiatan rumah tahvil jadi ini mereka wajib menginap 24 jam di sekolah 2 kali 24 jam 3 hari 2 malam setiap bulan jadi itu adalah untuk hiburan bagi orang tua yang tadi itu ingin anaknya pesantren kemudian tidak mau pesantren walhamdulillah pesantren 3 hari dalam 1 bulan tapi lama-lama benar setelah betah dia mengikuti program tahvil itu mama tahun depan aku pengen masuk boarding jadi seperti itu kemudian tambahan bahwa benar sekali yang disampaikan oleh dokter Yamin tadi bahwa kita siswanya itu dari dalam dan luar negeri itu kita ada data sekitar siswa kita itu dari 17 negara dari Singapura dari Malaysia dari Sweden dari Rusia dari Korea dan lain sebagainya jadi bahkan ada dari orang Indonesia yang ada di luar negeri kalau yang tadi yang saya sebutkan itu asli asli dari sananya ya jadi bahkan dari Amerika juga ada nah itu penyebabnya menginspirasi kami bahwa memang TIC Amerika dan Eropa ini adalah diperuntukkan kepada dua jenis anak gitu yang pertama yang memang memiliki kemampuan berbahasa Inggris lebih dan memang semuanya full inggris mau belajar kimia fisika semuanya pakai bahasa inggris bukunya berbahasa inggris pengantannya berbahasa inggris sertifikat yang pun sertifikat internasional kemudian yang kedua adalah memang mereka dipersiapkan untuk belajar di luar negeri dan perguruan tinggi umum jadi itu tujuannya baik itu yang boarding maupun full day Wallahu ta'ala Masya Allah mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya kami buka sesi interaktif setelah jawab bagi anda yang ingin bertanya secara langsung anda bisa membuka kami di 021-823-6543 dan bagi anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-89-6543 kita angkat pertama dari penelpon kita di 021-823-6543 silahkan ya silahkan ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siapa Ibu dan berada di mana ya ya syukuran Ustadz atas kesempatannya ya saya dari daerah timur bagian bagian timur Indonesia Maluku Utara Ustadz Kota Kernate langsung pertanyaannya Ibu mungkin ya saya ingin bertanya ya 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 syukuran Ustadz apakah persyaratan masuk masuk ke Al-Wil dan International Islamic School kemudian kemudian yang kedua apakah harus dari SMP dulu kemudian ini alamatnya di mana Ustadz Afwan ya baik terima kasih dengan siapa Ibu maaf tadi belum disebutkan namanya ya mungkin itu saja Ustadz Kekron dengan Ibu Rustia ya Ibu Rustia Afwan terima kasih banyak Ibu bisa gila ya terima kasih baik mungkin bisa dijawab dua pertanyaan tadi tentang pesaratan kemudian tadi yang kedua apakah memang harus langsung SMP atau boleh sebelumnya atau bagaimana silahkan Ustadz ya baik terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya kalau persyaratannya adalah tentu di kelas akhir kalau kelihatannya Ibu ini ingin pesantren pastinya ya karena itu dari jauh ya boarding maka kalau anak Ibu masuk SMP berarti sekarang berada pada posisi kelas 6 pastinya kemudian yang kedua nanti akan dilakukan tes dan tes itu lebih kepada pertama baca kurannya kemudian yang kedua matematika dan wawancara jadi nanti kalau sudah melalui proses tes itu sekarang ini langsung menggunakan sistem one day service Bapak dan Ibu sekalian daftar janjian tes insya Allah hari itu juga langsung diumumkan kemudian apakah harus dari SMP baru atau masuk SMA atau bagaimana jadi masuk boarding itu adalah mulai dari SMP di Alwildan tapi juga boleh dari SMP dari luar demikian Ibu jadi tempatnya 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 kalau yang akhwat atau yang perempuan di Alwildan International Islamic School satu Gading Serpong kalau untuk anak yang ikhwan itu di BSD City dua-duanya di Tangerang dan jaraknya sekitar 20 menit untuk ukuran Jakarta dan seputarnya untuk BSD dan Serpong ini memang Daging Jangan SD sampai SMA iya dari PK sampai SMA kita angkat kembali pertanyaan berikutnya demikian jawaban untuk Ibu yang ada di Ternate mudah-mudahan dapat difahami jawabannya tadi saya sampaikan kembali kami angkat pertanyaan silahkan kepada para pendengar dan pemirsa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang program pendidikan lembaga pendidikan Alul dan Islamic School silahkan di 021 823 65436 ya baik terputus kami tunggu kembali kita anggap pertanyaan di pesan singkat lebih lusat mungkin bisa dijelaskan disini ada pertanyaan yang pertama apakah mungkin sudah dijelaskan sama Ustaz Abdurrahim Bashir sudah tapan masuk silahkan 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 baik Ibu mungkin mohon maaf dikecilkan soal televisinya cukup menyimak lepon saja biar Ibu tidak terlalu bingung karena memang agak delay dengan ditelepon dengan yang ditelevisi silahkan Ibu dengan siapa Ibu dengan uminya Akmal dengan Umu Akmal dimana Umu Akmal iya dari Cengkareng Jangarta Barat silahkan Umu Akmal ada dua pertanyaannya Ustaz yang pertama ini kan tadi saya dengar Wil dan ini ada beberapa cabang ya ada 1 sampai 5 kalau tidak salah ya itu ketika kalau kita mendaftar apakah harus mendaftar di misalnya di salah satu cabang Wil dan tapi bisa jadi kita ditempatkan misalnya daftarnya di Wil dan yang cabang 5 BSD misalnya tapi nanti ternyata dapetnya di di yang lain gitu Ustaz atau kita harus mendaftar di tempat yang kita mau tuju itu pertanyaan yang pertama yang kedua terkait masalah biaya tadi kayaknya belum dijelaskan ya Ustaz ya belum itu saja terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Waakmal Masya Allah jadi kalau untuk pendaftaran ibu mau dimana saja boleh misalnya ibu dekatnya dengan Alwildan 5 kemudian ibu memang untuk Alwildan 5 maka ibu akan langsung disitu tapi boleh juga ibu mendaftar di Alwildan 5 tapi maunya ke Alwildan 1 tidak ada masalah jadi yang lebih mudah bagi ibu gitu itu pertama yang kedua ketika itu diumumkan maka Alwildan saat ini mengikuti pilihan orang tua murid ketika misalnya yang dipilih adalah Alwildan 4 maka Alwildan 4 bukan karena Alwildan 4 kemudian udah udah penuh nih udah ibu di Alwildan 1 satu aja yang gak sesuai dengan pilihan saja kemudian tentang biaya ya biaya pendidikan di Alwildan ini karena ini adalah sekolah internasional tentu berimbang dengan mutu kurikulumnya berimbang dengan gurunya yang high quality seperti yang saya sampaikan tadi gurunya dari Timur Tengah ada 33 orang gurunya ada dari Florida ada dari Chicago ada dari UK ada 90 orang tamat luar negeri tentu berimbang aja ibu biaya nya untuk nominal mungkin tidak mengapa kami sarankan ibu langsung menghubungi nomor telepon Alwildan International Islamic School atau dengan senang hati ditunggu di Alwildan Islamic School terima kasih banyak ibu nah terima kasih ibu moh kemar dan demikian cepatnya banyak yang telah disampaikan oleh Ustad dari pertanyaan yang sudah ibu sampaikan kita angkat pertanyaan berikutnya silahkan halo ya ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh dengan siapa ibu dan berada di mana ya sebelumnya jasa kumulau khoyer sudah diberikan kesempatan anak umum Fadil domisili di Abu Dhabi tapi alhamdulillah ini lagi mudik Ustad jadi lagi nepon dari Surabaya alhamdulillah dua anak kami sudah bergabung di Alwildan sejak ini tahun kedua jadi masya Allah tahun kedua pandemi ya dan kami sampaikan jasa kumulau khoyer karena sudah memberikan sebuah ide cerda yaitu TIC yang mana sangat membantu ya sangat membantu anak kami apalagi anak-anak yang dari luar negeri pindah dari luar negeri karena materi di Indonesia itu kan sangat-sangat banyak gitu ya pelajarannya dan alhamdulillah dengan TIC ini mereka sangat terbantu terus yang kedua kalau boleh Anda ingin menanyakan tentang kapan atau mungkin adakah kemungkinan Alwildan membuka homeschooling Ustad karena sepertinya itu akan menjadi solusi yang Masya Allah untuk teman-teman kami yang ada di luar negeri juga karena pendidikan agama di sana itu mereka sekolah-sekolah di sana ya kayaknya masih kurang gitu jadi kayaknya kita tuh lagi cari banget gitu solusi untuk anak-anak biar mendapatkan pelajaran agama yang bagus yang sesuai sunnah gitu ya tapi tidak perlu berjauhan dengan anak gitu jadi mudah-mudahan dengan homeschooling bisa bisa memfasilitasi teman-teman yang belum mau berpisah dengan anaknya tapi bisa dapat pendidikan agama Islam yang sesuai sunnah seperti yang Alwildan ajarkan gitu kalau boleh selanjutkan lagi ya cukup ya nanti biar mereka kesempatan kepadanya kapan ini mau offline Ustaz terus akan disiapkan oleh Alwildan offline-nya nanti gitu ya itu aja Ustaz Nanti kalau untuk penjelasan program nanti akan disampaikan oleh Ustaz Yamin tapi ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan juga terima kasih Ibu atas apresiasinya kepada Alwildan International Islamic School yang telah memfasilitasi anak ibu sehingga sesuai dengan harapan jadi yang kedua tadi ada pertanyaan apakah ada keinginan homeschooling dari Alwildan ini Alhamdulillah Alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat cerdas sekali baru saja pekan ini kita terus mendiskusikan hal ini bahkan bukan hanya homeschooling jadi ada dua Alwildan ini kedepan akan membuka sekolah online sekolah online ini diperuntukkan kepada siswa-siswa yang sekarang ini berada di sekolah umum terutama sekolah internasionalnya yang basicnya English baik itu di dalam negeri maupun luar negeri itu mereka di sekolahnya itu kurang mendapatkan pelajaran Al-Quran dan agama kemudian kita membuka sekolah online itu insyaallah dan tentu karena ini online dia akan merambah baik itu dalam negeri maupun luar negeri tapi nanti tentu ada klaster wilayah karena jam belajar yang berbeda tentu akan diatur sedemikian rupa yang kedua insyaallah ini salah satu hikmah daripada pandemi menginspirasi kita itu untuk mencoba membuka sekolah online kalau tadi itu memang itu menyisikan waktunya untuk belajar agama tapi kalau ini benar-benar jadi aktivitasnya itu day to day dari pagi hingga sore itu memang program program benaran jadi sekolah cuma di rumah cuma kapan itu akan diselenggarakan ini sedang kami matangkan konsepnya karena terlambat sedikit tapi matang itu jauh lebih bagus daripada terburu-buru tapi ketahuan nanti mohon maaf akan berhenti di tengah jalan gitu karena konsep ini konsep yang matang itu itu adalah awal dari sebuah perjalanan sebuah lembaga yang matang ke depan kalau konsepnya aja belum matang bagaimana ke depannya gitu jadi harus matang dulu dan Alhamdulillah sangat tersambung baik dengan apa yang ibu pikirkan mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana dengan baik kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kapan nih offline Alhamdulillah kita semua ini sedang merindukan offline sekarang ini sudah 7 bulan menuju 8 bulan sekolah online banyak hal yang kita rasakan ketika sekolah online ini yang pasti bahwa mutu itu tidak sebagus mutu offline itu sudah pasti karena itu kita berharap mudah-mudahan kondisi pandemi ini yang telah diinformasikan oleh pemerintah itu segera berakhir intinya adalah kita akan menyesuaikan dengan pemerintah begitu pemerintah mengumumkan offline maka tentu akan menyelesaikan ketika nanti pemerintah mengatakan jangan dulu maka tentu kita akan menunda karena salah satu daripada cara kita beragama adalah taat kepada ulil amri demikian ibu mungkin ada tambahan Ustaz jadi untuk terkait dengan pertanyaan terakhir tadi bahwa memang untuk memutuskan pelaksanaan kegiatan offline ini memang kita melaksanakan beberapa tahapan-tahapan karena dari analisa kita di lapangan tentunya kita selalu memantau pertama kali adalah kondisi peta terakhir daripada penyebaran pandemi ini kemudian berikutnya juga kita memastikan jadi sebelum kita melaksanakan itu kita ingin memastikan bahwa segala sarana dan prasarana yang terkait dengan protokol kesehatan ini juga harus kita pastikan jadi kami sedang mempersiapkan SOP-nya terkait dengan bagaimana cara controlling kemudian bagaimana titik apa koordinasi titik posisi untuk kontrol kedatangan baik itu dari orang tua ataupun driver kemudian juga siswa kemudian berapa titik posisi yang harus kita jaga jadi segala macam apa protokol protokol kesehatan titik-titik tersebut juga harus dipastikan karena di masing-masing cabang juga dengan kondisi yang berbeda jadi berapa APD yang harus disiapkan berapa health sanitizer yang harus disiapkan itu sedang menjadi persiapan kita sehingga kita memastikan kalau seandainya kita laksanakan itu maka proses flow daripada kedatangan ataupun kepulangan dan kegiatan yang ada di dalam kelas ataupun di dalam sekolah ini kita pastikan memenuhi persyaratan daripada protokol kesehatan tersebut sehingga jika terjadi misalkan misalkan ketika proses pelaksanaan itu tiba-tiba ada permasalahan lalu bagaimana apa evakuasi ataupun SOP kita untuk penanganan makanya beberapa seluruh cabang ya Alwidan hari ini itu melakukan pendekatan dan komunikasi yang intens dengan pusat kesehatan setempat dari puskesmas kemudian klinik yang ada dan rumah sakit rumah sakit dan kita membangun adanya semacam kesepakatan ataupun MOU dengan mereka sehingga persyaratan-persyaratan ini ini kita tentunya kita selesaikan terlebih dahulu lalu kemudian setelah itu kita pun menyampaikan ini kepada pihak pemerintah setempat untuk dilihat kemudian nanti divisitasi dipastikan kita memenuhi persyaratan yang ada dan apabila mereka menyetujui kemudian menandatangani maka kita pun sudah artinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik namun kodar Allah sampai hari ini memang ketika lingkungan yang kita datangi oleh para pimpinan unit dari direktur pendidikan kita dan kepala sekolah masih kondisinya masih tarik ulur dan jadi begitulah di lapangan menunggu jadi kami tetap menunggu daripada kebijakan ataupun keputusan daripada pemda setempat jadi kita berharap mudah-mudahan segera kondisi ini diangkat oleh Allah SWT sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan offline ini secepat mungkin insyaallah nah itu kelahiran atas penjelasan yang saya sampaikan dan untuk pertanyaan berikutnya ini pertanyaan dari pesan singkat dan juga memang pertanyaan yang juga banyak ya ditanyakan Ustaz saya belum paham dengan program TIC apakah saat masuk orang memilih orang tua memilih program ini atau bagaimana dan yang kedua pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan pendampingan anak-anak selama belajar khususnya program full day atau guru mapel dan yang ketiga guru-kulum apakah yang dipakai dalam pembelajaran dipakai di pelajaran nasional silahkan Ustaz mungkin Ustaz Mustafa ya jadi terkait dengan program yang ada di Alwildan International Islamic School ini adalah bahwa program yang dilaksanakan itu sebenarnya tidak ada perbedaan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya hanya saja pertama barangkali ketika ada orang tua yang mendaftarkan ke Alwildan mereka biasanya memiliki rencana program yang akan mereka laksanakan di atau mereka pilih ada di antara mereka yang ingin hanya fokus di dalam Al-Quran anak saya saya hanya ingin bagaimana Al-Quran yang baik menghafal dengan baik saya tidak terlalu melihat daripada misalkan pelajaran-pelajaran yang keduniaan nah ini tentunya kita akan fasilitasi dan kita akan sampaikan untuk bisa memilih program di IC Markas tadi kemudian ada juga di antara orang tua dan anak-anak kita yang mungkin merencanakan dia ingin sekali melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah maka mereka bisa mengambil program Middle East ini lalu kemudian ada lagi yang saya ingin anak saya belajar pelajaran umum kemudian nantinya kita berharap mereka bisa masuk di perguruan tinggi nasional misalkan ataupun di Indonesia ataupun juga ada yang juga ingin melanjutkan program pendidikannya di universitas yang ada di luar negeri maka program ini mereka bisa mengambil di program TIC Amerika Eropa dan insyaallah di tahun yang akan datang juga kita akan mengembangkan program yang namanya TIC DIC International dimana ini diuntukkan bagi anak-anak kita yang ingin nantinya mempersiapkan program pendidikannya untuk melanjutkan di perguruan tinggi dalam negeri mungkin di universitas yang favorit tentunya yang baik jadi sehingga mereka bisa mempersiapkan dengan baik sehingga sains matematiknya dan segala macamnya nah program umumnya juga terdisampaikan jadi secara keseluruhan program seperti TIC Amerika Eropa dan TIC di internasional ini itu program pembelajarannya seperti program-program yang lain jadi kurikulum nasional diberikan di sana hanya memang untuk yang AE ada penguatan di dalam bahasa Inggris dalam beberapa subjeknya itu dalam pelaksanaan dalam bahasa Inggris ada pun nanti yang DIC internasional itu mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia tapi ada program khusus untuk persiapan-persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi nasional yang memiliki kualifikasi yang baik jadi seperti UI mungkin kemudian ITB IPB UGM dan lain sebagainya program-program yang jelas universitas-universitas yang sangat diinginkan oleh anak kita jadi semua program itu ada jadi program nasionalnya tetap ada namun ada penguatan dan yang menyamakan diantara semua ini yang harus standar itu adalah pertama adalah tahsinul qurannya qurannya harus betul-betul bersanad dan al-quran hafalannya pun walaupun itu satu dua jus misalkan tapi betul-betul juga bersanad dan juga mungkin ada pertanyaan juga tentang apakah orang tua bisa memilih dua program sekaligus misalnya atau program TIC Markas dengan program TIC Amerika Eropa atau mungkin ketidak ketika orang tua memilih dua program tersebut berjalan secara bersamaan paralel dengan dua program sekaligus Masya Allah pertanyaan yang bagus sekali jadi terkait dengan program ini sebenarnya adalah kita mencoba untuk membantu untuk pencapaian sebuah program gitu ya jadi kalau misalkan nanti ada keinginan berubah ini sebenarnya tidak dalam proses perjalanan tapi mungkin misalkan di SMP mengambil program Markas lalu kemudian nanti di SMA mengambil program DIC Internasional ataupun Amerika Europe sehingga fokus akurannya sudah selesai di tiga tahun lalu kemudian nanti persiapan untuk pergantian tingginya di SMA dan Alhamdulillah ada yang seperti itu ada Alhamdulillah jadi memang jadi boleh kalau untuk memilih dua jurusan tadi TIC Amerika Eropa mungkin Timur Tengah tapi itu pas pergantian unit dari SD ke SMP kalau di SD juga ada SD itu programnya internasional sama markas begitu nanti naik ke SMP mau Amerika boleh mau Timur Tengah boleh mau markas boleh begitu nanti pergantian dari SMP ke SMA juga boleh dan Alhamdulillah itu ada dan Alhamdulillah saat ini anak-anak kita juga ada yang diterima di Timur Tengah ada di Eropa ada di UI di ITB di IPB UGM Unibrow dan hampir di semua perguruan tinggi terlama itu ada semua Alhamdulillah dan juga mungkin kalau mengambil dua program sekaligus juga akan kesulitan pada anak kali kesulitan betul sekali karena waktu yang kejar target dari program TIC markas kemudian juga kejar target betul sekali satu ada tambahan tadi ada pertanyaan Ibu yang sebelumnya penentuan tentang jurusan nanti akan ada placement test ya Ibu ya placement test itu anak Ibu ini dominannya di mana kemudian nanti akan diarahkan dan diskusikan jadi kesumpulan akhir dalam pemilihan jurusan itu melibatkan tiga komponen jadi sekolah orang tua dan anak Masya Allah luar bisa sekali saatnya program-program yang ditawarkan oleh Al-Wildan International Islamic School tapi kudar Allah Masya Allah karena waktu juga saat yang kalau bicara programnya tentunya masih panjang yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Yamin ya karena masih banyak yang akan dijelaskan dan mungkin bagi orang tua yang memang berminat memasukkan putra dan putrinya ke Al-Wildan International Islamic School bisa nanti lebih dalam mempertanya tentang apa yang tadi ini jabarkan yang belum dituntaskan oleh Ustaz Mustafa Yamin Afruwahu Ta'ala nanti bisa ditanyakan kepada beliau di lokasi saat ya dan sebelum kita akhiri terakhir Ustaz mungkin saya mau sampaikan Ustaz Abdul Rahim Al-Bashir dan juga Ustaz Mustafa Yamin silahkan Ustaz Baik Barakalawakum Jemaah sekalian Al-Wildan Islamic School ini memang dibangun untuk menjembatani keinginan yang diinginkan oleh calon wari murid kalau wari murid ingin anaknya fokus duluan Al-Quran sudah ada program TIC Markas baru ke yang lain kalau ingin anaknya itu Al-Qurannya bagus agamanya bermanahan salaf tapi semua pembelajarannya itu basicnya Inggris sudah ada program TIC Amerika Eropa kalau anaknya itu ingin Al-Qurannya bagus agamanya bermanahan salaf tapi semua pembelajarannya itu menggunakan bahasa Arab sudah ada TIC Middle East kalau ada anak yang memang hanya atau orang tua ingin anaknya itu Al-Qurannya bagus pemahaman agamanya bermanahan salaf tapi memiliki kemampuan dalam berbahasa asing sudah ada DIC Internasional namanya barangkali itu dan insyaallah Al-Quran akan menjawab apa yang diinginkan oleh umat insyaallah dan Ustaz Mustafa Yamin mungkin ada tambahkan cukup cukup ya terima kasih banyak Ustaz jizatumullah khairut atas penjabaran dan penjelasan tentang Al-Quran International Islamic School ini dan tentunya sangat menarik sekali buat para pemirsa juga pendengar roja untuk mengetahui ataupun juga mungkin akan ikut bergabung di dalam program pendidikan yang telah ditawarkan tersebut Kota Islam demikianlah program talk show pendidikan Islam yang telah kita simak bersama dari salah satu lembaga pendidikan Islam yang bermanahan salafus soleh yaitu Al-Wildan International Islamic School dan tentunya nanti bagi Anda semuanya bagi antum semuanya yang ingin memasukkan putra putihnya atau ingin bertanya lebih lanjut nanti Anda bisa menghubungi langsung di bagian bagian sesi mendaftaran ataupun bagian komunikasi yang nanti akan menjelaskan kepada antum semua tentang Al-Wildan ini dan kami terima kasih banyak untuk para nasambar kita dua nasambar kita ini yang telah hadir di Roja jazakumlah keren atas kegiatannya dan di kota Islam kami akhiri program ini dan kita tutup dengan doa kafal majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih anda masih bersama Roja TV ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini program talkshow seputar dunia pendidikan Islam kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial kenapa kita mendatangkan masa yang ini karena kita akan mencetak tamatan binbas pernah menyelesaikan kitab bukan sekedar kurikulum saja jangan lewatkan program talkshow seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini dengan datang ke pondok di pondok pun online kami online kan simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat di Roja TV dan Radio Roja Roja TV Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam dan Kajian Islam bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nah